Komisioner Badan Pengatur Hilir Migas Ibrahim Hashim mengatakan jumlah ban bakar minyak BBM bersubsidi saat ini tidak sehimbang dengan pertumbuhan kendaraan dan pertumbuhan kelas penengah di Indonesia. Ibrahim menilai kebijakan pengendalian saat ini belum berjalan efektif, terutama untuk mengendalikan konsumsi premium bersubsidi. Pengendalian berupa larangan bagi kendaraan di industri perkebunan dan kehutanan hanya mampu mengendalikan sebagian kecil solar. Namun peraturan untuk mengendalikan konsumsi premium masih minim karena peraturan hanya diberlakukan bagi mobil pemerintah. Padahal lebih dari 80 persen konsumen premium bersubsidi adalah mobil pribadi. Di sepihak ada pengendalian, di sepihak lain ada tumbuh. Dan harus diingat ya, sekarang kan kalau kita analisis apa sih pertumbuhan ekonomi, sudah jelas sudah berapa tahun kita 66 persen itu. Kemudian pertumbuhan kendaraan bermotor, kemudian juga kemacetan yang luar biasa. Ya di mana-mana, bukan hanya di Jakarta, saya pergi ke tempat, semua juga. Itu juga apa yang memboroskan minyak. Dan satu lagi, kita mungkin belum pernah menghitung perubahan...